Hai kenapa Mi ikan melem-melem ya awas jangan sampai lepas coba lihat dulu ikannya nah ini Oh iya iya gede lumayan tunggu-tunggu Hai gemeteran ya bye tuh dapet lagi ikan apa itu akan naik melem-melem ya oke siap tetap mana situ ya dapet ya waduh oke kenapa tuh melem biasa melem lagi Oke tunggu kita masuk plastik iya masuk plastik lagi ngamper ke sini nih kenapa itu nih ini ikan melem-melem lagi oke guys ini lihat tuh ikannya udah segini banyak tuh Hai asli ini hasil tangkapan malam ini tuh ya nih kayaknya udah segini nih tuh mantap hai 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 bapak Dapat apa ini coba kasih tahu di kamera dulu nah itu ikan melom ya ya ini ikan melom lagi nih hai 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 lu oke ngekit ntar sang aja teman Hai gigitnya nge-gigitnya yang nge-gigitnya iya hai 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 bongan teroleh kebunan kecet enggak ada manati hai 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 kalau sepira Bami emang bakal bakal lebih banyak insya Allah soalnya ini kalau ibarat orang baru berangkat itu biasalah menjajahin dulu penglaris soalnya udah lama hampir setengah tahun nggak kayak gini setengah tahun Iya ini kali mana ini kali Pahingan kalau ke jalur utaranya itu kali comel tembusnya ini Hai mana tadi saya ini panas-panas ini dapat ini ikan ah itu dia ikannya ambil masukin kesini untuk gak lari nah ini kita masukin nah ini masukin lumayan disini ada banyak ikannya gede-gede tuh lumayan tuh nyarikan ya banyak yang banyak ya kecil-kecil tapi itu apa dalamnya aduh kaget gua sepertinya yuk iya ya papak-papak kan sekarang segede wawak wawak kan dengan tangan hahaha kan sana depan itu nya mi ya center biarin situ aja dalam semana itu Sampai naik aja Sampai naik ke sini Oh jangan Dapat satu Ayo Dapat satu Kenapa turik sama Lempon aja deh Masulasa ini apa ya Bambu 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 Aduh 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 mantap oke terus sampai habis ikannya oke jangan lupa like, komen, dan subscribe ini di hutan ini tengah malam ini di daerah kampung saya kepetek gendoang ini ikannya nih ini kamelem nanti kita lihat hasilnya oke ini dapat lagi nih tuh dapat lagi saya tunggu mungut aja nah guys mungut lagi teman ini agak kecilan nih saya gak apa-apa let's go nah ini tadi ada teman saya yang lempar lagi nih kita cari dulu ya oke 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 kita cari aduh ada lagi satu nah ini ini bos kita dapat lagi nih kayaknya nih ini tuh pokoknya tuh oke kita masukin dulu ke keranjangnya oke yuk nah di belakang itu persis sekalinya karena gelap jadi saya gak bisa liatin kalau itu kalinya tapi mereka sedang pasang strategi untuk mendapatkan ikan beragalan yang gede oke tuh kayaknya punya suaranya kan rame kan yuk kita lihat nah bray tadi dia habis lempar dapat ikan yang gede nih ikannya nih tuh tuh asli asli ini ikan asli banget mantep-mantep tuh ini mereka katanya sudah setengah tahun tidak tenggelam disini nih tidak mencari ikan nih nih ya tuh tuh ikannya mantap super duper oke ikan melemnya kok kok ini ya selesai ini dimikin gue ini walikin yang masih jalan kampone loh belum berlaku demu deh umpah-umpah terus itu orang emang ngonaut kegantung kencuran kasih teman anggel posisinya mancing gimana mantap ya bikin aduh tapi perjuangan di nggak sia-sia dapatnya yang kayak gini ini enggak ini enggak pakai apa-apa ya asli-asli nanamnya pakai tangannya itu oleh Hansen ini kalau orang Jawa bilangnya diraihan lagi lama udah enggak finishing kayak gini ya berapa lama udah nggak nyebur kurang lebih satu tahunan lah Oh satu tahun banyak soalnya kalau lebaran doang deh kayak gini tuh tuh soalnya kalau enggak dikaya giniin pasti lepas mantap kakek yang kolio oleh sebenarnya tarikannya mantep ya ada-ada yang itu yang apa namanya beragalan break yang bukan iya yang raganan itu yang kayak kemarin waktu di Lampung tuh cuman disini kan mau baru ditanamin ikan dewa ikan dewa namanya kalau tapi kayaknya ini yang coba soalnya kecil kok dimatikan ah daripada lepas ucul mending kita mati ada-ada lumayan pada harganya itu biasanya marikanya lumayan persenti itu berapa itu kira-kira biasanya yang 20 cm sampai 200 ribu kalau itu udah berapa cm kalau yang 5 cm paling itu 8 cm berapa 200 150 cm. 150 biasanya kalau yang kecil ini capek ya istirahat dulu kita habis usaha merokok nyemil sama ngeteh ya buat menghangatkan atau guys kita lagi bikin api dulu nih buat menghangatkan suasana tubuh ya parah abad ya 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 kita nyala insyaallah oke bright kita lagi bakar api nih tuh buat menghangatkan suasana ya jadi nanti tapi ikannya nggak dibakar besok mau dipepes katanya ini kita buat menghangatkan tubuh jadi kita bikin bara api dulu oke jangan lupa ya tonton sampai habis dan subscribe itu yang paling utama oke thank you apinya sudah menyala it's good it's the best tapi tapi cuasanya kurang mendukung nih karena udah mulai grimis sebentar lagi kita mau pulang oke nanti kita lihat hasil ikannya dari tangkapan mereka-mereka bertiga oke mungkin besok mau kita goreng atau kita pepes atau kita mau bikin apa ya kira-kira mau bikin apa yang enak nih khususnya buat ikan melem ayo mau dibikin apa ikan melem tuh yang paling enak menurut anda oke saya tunggu ya komentarnya nih gimana malam ini kuas ya kuas banget ya selama saya selalu nggak main ke sunai itu kira-kira ikan dapat berapa kilo mi ya kira-kira 30 kilo lah ya kilo ya mantap ini kalau cuasanya nggak kayak gini mah mungkin bisa lebih dari 40-an lah emang cuasanya kenapa mi cuasanya mendung mau hujan mudah-mudahan sih nggak hujan mi iya kita tadi disana yang banyak buru-buru ini bikin api buat apa mi gunanya mi nangetin badan biar ntar senang lagi enak gitu terhatiin banget biasanya kita emang nyari ikan kadang siang kadang malam tapi enakan mana kalau ngergem siang atau malam enakan siang sih anget enggak terlalu dingin cuma kalau dapet mah biasanya cepat dapet yang malam kalau yang malam cepat dapet ikannya banyak dicari juga gampang kalau malam kalau siang mah ikannya cari makan ya di tengah ya iya kalau siang mah ikannya cari makan kalau malam kan ikan pada masuk ke itu lubang wow pernah pengalaman digigit apa mik waktu saat ngergem atau megang sesuatu apa mik tular pernah ya itu temennya sama itu kurak-kurak digigit kurak-kurak iya waduh ada itu disitu kurak-kurak sampai tangannya berdarah yang penting mah gak ular yang beracun kalau dalam air kan jarang ada ular tapi kalau kayak gini Mi udah berapa tahun Mi lo selama gergem-gergem kayak gini Mi udah ada usia dari usia berapa 5 tahun udah ada lah udah berani lo gergem 5 tahun ya iya bukan usia 5 tahun dari usia ya 15 tahun udah lah udah berani ya mulai gergem-gergem tuh ya iya awalnya takut apa emang gimana Mi awalnya sih takut saya lihat temen juga itu kalau masuk air takutnya ada buaya ada ular gede gitu tapi lama-kelamaan udah lah saya beraniin aja ternyata gak ada apa-apa Alhamdulillah ya jangan sampai terjadi ya ya mudah-mudahan malam ini juga tidak ada apa-apa ya iya mohon doanya buat semua teman-teman kalau begitu kita mau lanjut gergem lagi ya Mi iya oke lanjut nih ini saya angetkan tubuh dulu oke selamat mengangatkan tubuh kalau udah anget sibur halo teman-teman sampai jumpa lagi di episode yang akan mendatang kalau ada waktu umur panjang kita itu lagi akan berangkat lagi nama saya murid jangan lupa ya dan luasannya ini nih Alicomal dingin bro dingin Om Mi nama saya Pak Mi jangan lupa like channel Wanto Sarwat like subscribe dan komentar oke terima kasih lengkap oke oke sampai jumpa lagi ya kawan tidak teman-teman 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 selamat menikmati